Halo assalamualaikum teman-teman Fertlopers kali ini kita akan nge-review burung kakak tua laser ini dia kakak tua laser oke langsung saja ya kita tanpa basa-basi lagi langsung lagi kita mulai review-nya jadi disini itu ada dua parat ya yang pertama ini adalah Sepirya Makau Sepirya Makau dan yang ini adalah kakak tua laser saya ambil sama ya kakak tua laser ini adalah kakak tua terkecil jadi buat ngebedainnya antara janteng dan betina ikut dari matanya kalau ini matanya kalau untuk yang betina sama seperti kakak tua lain kalau untuk jenis kelamin betina kakak tua itu matanya merah kalau ini jantan kakak tua laser ini adalah kakak tua sertifikat ini resmi sertifikatnya dan ini punya skill free fly guys terlalu aktif juga dibanding dengan yang size-nya sama ya seperti kayak citron baru seperti govin bare itu beda banget karakternya ini termasuk sedikit kalem buat kalian yang pengen punya kakak tua ya ini salah satu rekomendasi buat dari aku sih ya buat yang tidak pengen triak-triak dan pengen manja-manja tuh kayaknya ini aku rekomen banget manja banget tuh buat bonusan oke guys sampai sini dulu reviewnya kita saksikan aksinya di free fly kalau teman-teman kita saksikan dulu free fly-nya bersama mister amri one two three go weh kocon nyoi kocon ikutin dulu sana pasar jom pasar ini belakang halo mister amri gimana kabarnya hamdha sehat amla ya eh kita review dikit ya ini tentang azer ya boleh silahkan ini dia ini kakak tua laser ya umurnya udah berapa Pak Ustadz umurnya sudah tiga tahun tiga tahun masih free fly masih free fly widi keren banget Pak Ustadz ini jarang-jarang ada kakak tua bisa sampai tiga tahun masih free fly aduh beneran iya gila ini bisa jadi trainer kakak tua handal ini guys jangan dong kakak doa teman-teman semuanya dan semangatnya dan supportnya sehingga bisa tetap bertahan nih selama tiga tahun buat free fly di kakak tua ini eh nah ini tipsnya bisa sampai lama begini apa gimana gimana sih gak ada tip khusus ya cuma kasih makan terus udah masuk kandang nah jadi gak pernah dimainin sih di rumah cuma kasih makan jadi gak ada dimainin gak dimanjang-manjain gak ada gak ada dari awal beli gak pernah dimanjang soalnya dia gampang cook misalnya masih bersihin cooknya kalau udah dimainin tuh pasti dia cook oh begitu terus kalau untuk makanannya sehari saya kasih makannya 19 sehari dua kali pagi sama sore udah selesai tiga kali sehari dua oh dua kali sehari pagi sama sore aja 19 jadi untuk sampai sekarang ini masih pulolok masuk pulolok kadang ditahuin sih kayak biji bijan kayak milet gitu tapi kalau siang iya siang siang itu jadi mereka cuma dikasih serah di toko bijan sama air minum iya waduh kereen Pak Ustadz siap tapi memang sih bagus ya kalau buat aku sih mending kakak tua itu tidak terlalu dimanjang kalau untuk free fly kecuali kalau memang kita itu memang niatnya burung itu buat per buat manja-manja itu sih enggak masalah ya karena ke burung freefly itu kalau dimanja kalau kita lagi nggak ada waktu waduh kacau iya dia akan berisik teriakan pasti nyarin onor nya gitu iya nah itu satu yang kedua bisa flaker juga ya benar itu paling penting tapi dia talking nggak dia kebenaran saya ajarin talking ya jadi nggak bisa Oh memang ada jadinya talking ya mungkin kurang mahir dalam mengajari hal talking buat bunga kato ini iya 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 ini kalau Johnny umur berapa sama aja juga 3 tahun waduh tapi akur ya berdua ya kalau dirumah satu kandang atau kalau di rumah beda kandangnya ini sendiri ini sendiri tapi tapi bagus sampai gitu sih daripada satu kandang yang lebih bahaya tuh di kakak tuanya maksudnya dari dia tuh kalau biasanya kalau di kakak tua itu dikandangin dengan burung yang lain atau satu kandang itu berdua pasti kebanyakan hampir cukup laker dan yang kedua kalau untuk satu kandang dengan dia tidak bagus karena dia ada serbuk atau iya serbuk iya yang bedak itu itu tidak bagus di makal gitu tapi kalau untuk kakak tua laser sih ini enggak banyak enggak seperti kakak tua Triton Alba Melukan itu enggak debunya itu enggak terlalu banyak tapi yang penting kebersihan kandang sih paling utama iya biasa dua hari sekali dibersihkan kenangnya eh jorok banget gak seharus sekali oh jadi kalau ini pakai koran dibawahnya Oh iya pakai koran diganti korannya diganti seharus sekali diganti terus air minumnya sehari dua kali pagi pagi ketemu sore sore ketemu malam diganti air minumnya dan untuk ininya kalau untuk mandi dia sering mandi kalau untuk mandi paling mungkin seminggu sekali atau dua kali gitu enggak sering-sering mandi juga sih karena enggak bagus ya kalau misalnya kita sering mandi burung otak tua khawatir bedak-bedaknya itu jadi apa ya berapa itu gampang copot itu jadi buruk-burunya enggak enggak berkilau lagi kalau oh oh begitu iya siap-siap oke Pak Ustadz terima kasih untuk waktunya ya sehat selalu ya sehat terus aset ya yuk Hai semuanya jadi tadi review kita tentang kapatwa ser dan buat kalian yang belum subscribe tolong di subscribe lah tolong bantu channel ini dan kedepan kita akan review-review karakter yang sedikit oke sampai ketemu di blog ya